Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu itu adalah tips parenting ya dari bunda dan juga ayah Ruben bagaimana untuk mengembangkan bakat dari Onyo, Thalia dan Tania orang tua open minded ini yang membentuk anak-anak juga yang bisa semakin mengembangkan bakat-bakat mereka justru ya betul sekali, ayah bunda adalah orang tua yang open minded ya, membebaskan anak-anak untuk mengembangkan bakatnya dan ini Onyo dan Auntie Wendy lagi bisik-bisik, apa sih? udah lama lho gak ngelihat kedekatan Onyo dan Auntie Wendy ya kita lihat, dagu dari Onyo dipegang, dielus ada yang mendorong badan dari Onyo itu Pak Santi ya, yang berkata Onyo makin ganteng lihat Mbak yang di sebelah itu, curi-curi pandang, gak cuman sekali, berkali-kali dan Mbaknya ini ngeliatin Onyo itu gak cuman wajahnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, diperhatikan oleh wanita ini ya lihat, ya ampun Bunda menawarkan Onyo mau nyanyi sambil duduk atau berdiri berusaha memberikan kenyamanan dan ini, padahal Bunda mau peluk Onyo tapi di sini Onyo menjaga dari haters ya terpaksa dilakukan kasihan dan mic-nya sempat bermasalah Onyo sempat memberikan raut wajah kecewa ya lihat Bunda serendah dengan sigap mengambilkan mic yang bagus untuk putranya dan pada saat Onyo lagi perform orang-orang di sekitar sibuk untuk mereka momen tersebut mereka gak mau melewatkan momen indah Onyo! 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 BXB! 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 Wow dengan bangga para penggemar meneriakan nama BXB dimanapun mereka berada mereka bangga membawa atribut BXB yang pertama gara-gara ulah para haters kebiasaan manis yang dilakukan oleh Bunda dan Onyo di atas panggung perlahan-lahan sirna demikasih contoh biasanya kalau Bunda dan Onyo ini dua bersama untuk sebuah lagu contohnya lagu Kamu Berhak Bahagia pasti selalu ada momen indah yang terjadi itu sebelumnya di pertengahan lagu biasanya Bunda dan Onyo berdiri berhadap-hadapan sambil tetap-tetapan Bunda menatap putranya tetapan seorang ibu kepada anaknya tetapan sayang yang begitu tulus dari Bunda untuk Onyo dan Onyo pun membalas tetapan Bundanya sebagai ucapan terima kasih karena sudah mendidik membesarkan Onyo merawat Onyo hingga Onyo bisa seperti sekarang ini kemudian ada juga sweet moment yaitu physical touch antara Bunda dan Onyo pada saat duet bersama yaitu saling berpegangan tangan tapi kemarin itu tidak terjadi sama sekali biasanya pegangan tangan saling memberikan senyuman biasanya di akhir perform Bunda ini akan memeluk puternya dan Onyo pun membalas untuk memeluk Bundanya tapi yang terjadi malah sebaliknya pada saat mereka selesai perform Bunda menghampiri Onyo berniat untuk memeluk anaknya tapi Onyo disini berusaha agar Bunda tidak memeluknya tau gak kenapa? karena ulah para haters nanti kalau ada momen pelukan antara Bunda dan Onyo mereka akan menggunakan hal itu video itu untuk menyerang Bunda dan juga Onyo nah disini Onyo gak mau Bundanya terus dibully oleh para haters jadi sebisa mungkin melakukan tindakan proteksi atau pencegahan akhirnya ketika Bunda gak jadi meluk Onyo Bunda putranya ditepuk luar biasa itu sebagai pengganti tapan sayang Bunda ke Onyo itu pasti yang kedua perhatian Bunda ke Onyo jadi pada saat Onyo naik ke atas panggung untuk perform bersama Bunda Bunda menawarkan sesuatu yang sweet kepada Onyo kebetulan ada kursi disitu kursi yang digunakan oleh Bunda Sarwenda sebelumnya untuk interview bersama Teli Lakseri Onyo mau nyanyi sambil duduk atau berdiri jadi Bunda ini berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada putranya terserah Onyo bisa memilih mau nyanyi sambil duduk atau berdiri seperti itu dan Onyo pun memilih untuk berdiri gak mungkin juga nanti Onyo nyanyi sambil duduk terus Bundanya berdiri mendingan Bunda yang duduk Onyo yang berdiri kemudian pada saat perform ada kesalahan teknis nih sahabat Onsu yaitu mic yang dipakai oleh veteran tidak mengeluarkan suara terlihat wajah kecewa dan sedih dari veteran biasanya tidak pernah terjadi hal seperti itu melihat putranya menampakkan wajah yang kecewa sedih Bunda pun langsung mengambilkan mic yang bagus dan kemudian diberikan kepada putranya Bunda ini tahu banget soal putranya kalau ada masalah sedikit saja Onyo itu tipe pemikir pasti akan dipikirkan maka Bunda disini berusaha untuk mengambilkan mic yang bagus yang baru sebelum dikasih keputranya dites dulu maka yang akan diberikan kepada Onyo bagus atau tidak berikutnya perhatian pengunjung ini tertuju kepada Onyo dari ujung rambut sampai ujung kaki dari Onyo jadi pada saat Bunda masih berada di atas panggung sedang diinterview oleh Teri Lakseri Onyo dan Cik Wendy duduk di bawah kursi ya nah kalau kalian perhatikan ada wanita di samping Onyo itu perhatiannya selalu tertuju kepada Onyo curi-curi pandang ke arah Onyo dan kadang-kadang hanya melihat wajahnya Onyo diperhatikan ujung rambut sampai ujung kakinya Onyo bayangkan sampai segitunya karena Onyo disini mempunyai daya tarik yang luar biasa dan wajahnya itu nggak ngebosenin Mimin sudah slow motion kan momen-momen saat wanita ini curi-curi pandang ke arah Onyo nggak cuma sekali kalau nggak salah 4 kali dan ini adalah postingan dari Mbak Santi ya akhirnya mereka bisa berfoto bersama idola veteran putra Onsu Mimin gagal fokus dengan ginsul dari anak bujang aduh semoga nggak dihilangin ya karena itu menjadi ikon dari anak bujang teli malam minggu bareng Onyo dan ini di foto slide kedua ya mereka sangat bahagia bisa berfoto langsung dengan veteran putra Onsu anak humble dimana-mana selalu dikerumuni banyak orang yang selalu support karya-karyamu ya Tuhan Onyo ganteng banget ya bun aku pulang duluan nih nggak bisa foto bareng oh ada yang ada penggemar yang ternyata pulang duluan mungkin karena ada urusan jadi nggak bisa berfoto bersama veteran demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga Onsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga Onsu sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati